Pembahasan yang ketujuh Tentang sunnah-sunnah fitrah Dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya Penulis Hafizullah Ta'ala Menyebutkan di dalam pembahasan ini Tujuh poin penting Yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah Poin yang pertama Tentang jumlah sunnah-sunnah fitrah Rasulullah SAW bersabda Sepuluh perkara yang termasuk fitrah Memotong kumis Memelihara jenggot Atau dengan kata lain membiarkannya tumbuh Bersiwak Beristinsyak dengan air Memotong kuku Membasuh selah-selah jari Mencabut bulu ketiak Mencukur bulu kemaluan Dan beristinsyak dengan air Proi hadith ini Lupa untuk menyebutkan yang kesepuluh Poin yang kedua Suka mendahulukan yang kanan Nabi SAW Selalu memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal Mengisi rambut Bersuci Ketika menerima dan memberi Beliau SAW Juga menggunakan tangan kanannya untuk makan Minum Dan ketika bersuci Sementara tangan kirinya Untuk membersihkan kotoran dan yang semisalnya Poin yang ketiga Mencukur rambut Tuntunan beliau SAW Dalam mencukur rambut adalah Dengan mencukur semua sisi rambut secara merata Artinya Tidak mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya Atau Beliau tidak mencukurnya sama sekali Poin yang keempat Bersiwak Beliau SAW Suka bersiwak Baik ketika berpuasa ataupun tidak Beliau bersiwak ketika bangun dari tidur Ketika hendak berwudu Hendak melaksanakan sholat Dan sebelum masuk rumah Beliau SAW Bersiwak dengan menggunakan ranting pohon arak Poin yang kelima Minyak wangi Beliau SAW Suka memakai minyak wangi Dan menyukai bewangian Poin yang keenam Kumis dan jenggot Rasulullah SAW bersabda Selisihilah orang musyrik Panjangkanlah jenggot Dan pangkaslah kumis Poin yang ketujuh Penentuan waktunya Anas bin Malik RA Salah seorang sahabat Nabi SAW Pernah berkata Rasulullah SAW Memberi waktu kita untuk Mencukur kumis dan memotong kuku Agar tidak lebih dari 40 hari Amin Amin Terima kasih.